Pemirsa Kementerian Pertanian akan mencatat kewirausaha milenial tangguh melalui program pendampingan di Kabupaten Bancar. Sejak tahun 2019 lalu, Kementan dan IPEC telah menggelontorkan tak kurang dari 55,3 juta dolar Amerika untuk program yang digagas selama enam tahun tersebut, yaitu sejak 2019 hingga 2025. Ini dilandasi pertanian di seluruh dunia menghadapi permasalahan yang sama, yaitu semakin kurangnya petani muda yang mau turun di sektor pertanian. Tetapi sekarang dengan kemudahan teknologi dan daya kreativitas yang tinggi dari generasi milenial, peluang menjadi wira usaha sektor pertanian terbuka lebar. Kalsol sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan program tersebut dari empat provinsi di Indonesia terus bergerak memberikan pelatihan kepada generasi muda untuk serius menggeluti usaha pertanian. Seperti terlihat di desa Makmur, Kecamatan Gambut, 22 peserta program YES belajar langsung dari salah seorang pengusaha sukses penetasan itik M. Sarip Hidayatullah di kediamannya akhir pekan tadi. Di sini mereka diajarkan dari bagaimana cara memilih telur, membersihkannya, memasukkan ke dalam mesin hingga itik tersebut menetas, dan pemeliharaan serta pemasarannya. Belajar bagaimana proses penetasan telur itik mulai dari proses awal sampai dengan nanti penanganan DOD setelah itiknya tersebut menetas. Ini program dari mana ini? Ini program dari YES Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi untuk program YES ini sendiri di Kalimantan Selatan ada tiga kabupaten yang mendapatkan program tersebut. Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Jadi untuk hari ini kita fokus ke proses penetasan telur itik. Sebelumnya dari tiga hari yang lalu, mereka sudah mendapatkan materi mengenai teori mulai dari analisa usaha sampai dengan proses budidayanya, dan tiga hari berikutnya mereka langsung terjun ke lapangan untuk bisa praktek secara langsung. Menurut Sarif, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam usaha penetasan itik ini. Karena jika dikerjakan dengan tekun dan teliti, maka potensi kegagalannya hanya sekitar 5 persen dari seribu butir telur yang dimasukkan ke dalam mesin penetas. Ketika sudah dapat telurnya yang punya lakinya, maka kita harus membersihkan dulu telurnya tadi dengan beberapa cara, yaitu diantaranya dengan menggunakan rodalon, dengan pokoknya harus dibersihkan lah telur tadi sampai bersih. Setelah dibersihkan, langsung dibuat ke dalam mesin. Jadi jangan sampai lebih daripada 4 hari. Kalau untuk potensi gagal, ada tergantung pemeliharaan dari telur dengan suhu dan kelembapan dari mesin. Kalau potensi gagal itu kalau kita sudah maksimal untuk menjaga, itu potensi gagal itu 5 persen. Kecil benar. Sarif menambahkan, usaha yang telah digelutinya selama 3 tahun tersebut cukup menjanjikan. Karena tingginya pangsa pasar di tengah masyarakat yang membutuhkan itik sebagai makanan sehari-hari, baik di rumah makan maupun perusahaan. Karenanya generasi muda diminta tidak ragu untuk terjun langsung sebagai petani muda yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Eko Anggoro, Bancar TV Maju, mati, ring, modern, yes, yes, yes! .